Kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G, Kemenkominfo terus bergulir. Muncul kabar dana korupsi yang mencapai 8 triliun rupiah itu mengalir ke sejumlah partai politik. Atas dugaan ini, tiga parpol yakni Nasdem, Gerindra dan PDI Perjuangan, Kompak menyerahkan urusan itu pada pendegak hukum. Tak lama setelah didapuk sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD membeberkan temuan baru soal aliran dana korupsi menara BTS 4G yang menjerat Menkominfo sekaligus politisi Nasdem, Joni K. Plate. Dari informasi yang ia dapat, Mahfud menyebut dana korupsi yang mencapai 8 triliun rupiah itu mengalir ke sejumlah partai politik. Namun, kata Mahfud, informasi itu baru sebatas gosip politik. Agar tetap berada di ranah hukum, Mahfud mendorong kejaksaan atau KPK untuk menyelidiki dugaan itu. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut, kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK, kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret, untuk menyelidiki ini. Mencuatnya dugaan hasil korupsi BTS yang mengalir ke partai politik, ditanggapi partai Nasdem, partai asal Joni Keplate. Nasdem menegaskan tidak akan menanggapi isu yang masih sekedar rumor dan menyerahkannya pada penegak hukum. Jadi itu bukan tuduhan. Kita saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita tidak mau menanggapi rumor. Sorry. Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Palo, minta aparat penegak hukum dalam hal ini bertindak profesional. Partai lainnya, Gerindra juga turut buka suara. Gerindra dengan tegas membantah telah menerima aliran dana hasil korupsi BTS di Kemenkom Info. Di Gerindra kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya yang tidak ada sama sekali kita di soal BTS itu. Egos saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul, dan ya rakyat sudah pintar. Sikap yang sama juga dilakukan Ketua Komisi 5 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus. Lasarus memilih menunggu penjelasan dari Kejaksaan Agung soal dugaan aliran dana proyek BTS Kemenkom Info. Kalau itu penegakan hukum, monggu aja. Silahkan nanti biar hukum yang menjelaskan. Silahkan aja. Itu ada prosesnya dong. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kemenkom Info, salah satunya Menkom Info Joni G. Plate yang juga politisi Partai Nasdem. Dalam perkara ini, kerugian ditaksir mencapai 8 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.